Terima kasih. Ini sedang ada masalah terkait dengan penyakit diphteri yang kita tahu menimpa beberapa wilayah di Indonesia. Di Jakarta angkanya memang meningkat. Tahun lalu ada 17 kasus, tahun ini ada 25. Dan saat ini ada 8 orang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit Sulianti Saroso. Dan kita semua berharap ini bisa tertangani dengan baik. Jadi Pemprov DKI merencanakan untuk melakukan vaksinasi direncanakan masif. Jadi mulai seolah Senin depan kita akan lakukan. Dan hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan diputuskan untuk melakukan di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara. Dengan menyiapkan 1,2 juta vaksin untuk 1,2 juta orang. Usia 2 sampai 19 tahun. Tetapi assessment dari tim Pemprov bahwa tidak cukup kalau kita hanya meng-cover di Jakarta Utara dan Barat saja. Meskipun di sana lokasi yang ditemukan ada kasus. Jadi kita memutuskan untuk melakukan di seluruh Jakarta. Artinya timur, selatan, pusat juga akan dilakukan. Nah kita pulau seribu juga ini tentu harus nebut. Karena kita akan masuk di semua channel dari sekolah lewat jalur lingkungan, lewat jalur bahkan di tempat-tempat umum. Seperti mal dan balai-balai pertemuan lain itu akan dilakukan. Intinya kita harus menjangkau seluruh populasi. Selamat menikmati.